Kalau ngomongin soal tadi kan sempat menyinggung soal lapangan pekerjaan, kalau ngomongin soal lapangan pekerjaan ini tidak jauh dari transportasi. Nah, plan atau program Tramorano untuk LRTMR di sini ke depan di sini, Pak? Jadi saya akan menyampaikan kepada publik, dan ini kesempatan yang baik, bahwa untuk 15 golongan di Jakarta, ada ASN, TNI, Pori, disabilitas, mungkin para pekerja seni dan teman-teman wartawan juga ya, boleh dicek, yang dulu dibebaskan untuk busway, kalau saya dikasih amanah, saya akan minta bekerjasama dengan pemerintah pusat yang namanya LRTMRT, yang 15 kelompok golongan ini juga harusnya dibebaskan. Saya akan fight untuk itu. Berarti gratis apa? Gratis. Termasuk yang sekarang digratiskan untuk busway, yang disabilitas, TNI, Pori, pekerja swasta yang pendapatannya kurang, dan juga ASN, saya akan gratiskan. Jadi diperluas? Diperluas kepada LRT dan MRT. Tadi Mas Pram ke pusat tanah tinggi, diberitakan bahwa Mas Pram bagi-bagi duit, itu tanggapannya bagaimana? Bukan, saya tidak membagi uang. Saya membeli beberapa yang dijual, dan semuanya saya beli, ada yang saya bawa pulang, tapi juga enggak semua saya bawa pulang. Contohnya, apa itu yang tusuk-tusuk itu? Karena panas-panas, baru saya coba satu aja, akhirnya diperbutkan. Jadi saya sama sekali enggak membagi uang, tetapi saya membeli. Dan saksinya banyak banget. Mas, saya debat perdana nanti, ada persiapan enggak, Mas Pram dan Bang Ram? Persiapannya membaca materi dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri, dan semat. Terima kasih.